Season 251, Melawan Semua Yaksa adalah kata sansekerta yang berarti hantu cepat. Itu bisa menggigit hantu dan lincah dan kuat, muncul dan menghilang secara tak terduga. Pola di dinding sudah lama menjadi buram. Suzimo melihat lebih dekat tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang kidarah jahat. Menurut Xie Ling, ada sebuah danau di pusat kota kuno yang terbuat dari kidarah jahat dan itu adalah sumbernya. Suzimo meninggalkan tempat itu dan menuju ke pusat kota kuno untuk melihatnya. Kalian istirahat di sini, aku akan jalan-jalan. Suzimo memberitahu Xie King Cheng. Baik, Xie King Cheng mengangguk. Setelah tiba di kota kuno, tidak ada bahaya untuk saat ini karena Ras Shuro dan Roh Unded lainnya tidak lagi mengejar mereka. Suzimo meninggalkan rumah dan menuju pusat kota kuno. Saat dia menjelajah lebih dalam, kidarah jahat di sekitarnya tumbuh lebih berat dan lebih tebal. Jangkauan penglihatan dan kesadaran Rohnya juga menyusut. Mengandalkan persepsi Rohnya, Suzimo tidak takut saat dia melaju dengan langkah besar. Setelah sekitar satu jam, dia secara bertahap memperlambat langkahnya. Tiba-tiba, Suzimo melompat ke udara dan berdiri di udara. Melihat ke bawah, dia bisa melihat danau raksasa muncul tidak jauh. Jumlah kidarah jahat yang tak ada habisnya memancar dari danau. Di tengah danau, dia samar-samar bisa melihat sebuah pulau kecil melalui kabut darah. Seperti yang diharapkan, spirit downsell seharusnya ada di sana. Suzimo turun sekali lagi dan tiba di tepi danau. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat ke danau. Danau itu gelap dan bersinar dengan cahaya darah yang aneh. Dia tidak bisa melihat apa-apa dan tidak tahu apa yang ada di danau. Suzimo mengeluarkan harta dharma tingkat surga secara acak dari tas penyimpanannya. Mengedarkan kesadaran rohnya, dia mengendalikan harta dharma tingkat surga dan melaju menuju danau. Saat harta dharma tingkat surga memasuki danau, beberapa aliran kidarah jahat mengembun, membentuk kepala binatang raksasa yang memancarkan aura kekerasan dan menakutkan. Bahkan Suzimo yang berdiri di tepi danau bisa merasakannya dengan jelas. Dengan tegas, dia memutuskan hubungan dengan harta dharma tingkat surga dengan kesadaran rohnya. Kepala binatang itu membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menelan harta sihir tingkat surga. Kemudian, kepala binatang itu sedikit menoleh dan melihat ke arah Suzimo. Matanya dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pandangan sekilas inilah yang membuat punggung Suzimo menjadi dingin. Jika dia tidak memutuskan indera ilahinya dari harta karun sihir tingkat surga sebelumnya, kepala binatang buas ini mungkin akan mengejarnya. Sepertinya si Eling benar, tidak mungkin untuk menyeberangi danau. Paling tidak, dengan kultifasinya saat ini, dia benar-benar tidak dapat menahan melahapki jahat darah ini. Di langit di atas kota kuno, enam dewa sempurna istana Cakrawala Surgawi juga memperhatikan keributan itu. Dewa Zee Samar-Samar tersenyum dan berkata, Suzimo ini cukup berhati-hati, dan reaksinya juga cukup cepat. Tidak heran dia bisa menghindari pembunuhan Absolute Sado. Tiba-tiba, Ferry Kren Ferry mengerutkan kening. Dia dalam masalah. Petik 2. Dia bukan satu-satunya. Lima dewa sempurna lainnya juga memperhatikan bahwa di dalam kabut darah, ada enam sosok yang bergerak ke arah yang berbeda menuju Suzimo. Mereka semakin dekat dan dekat. Aku bisa mengerti mengapa Song Che dan Song Feiyu ingin berurusan dengan Suzimo. Lagi pula, anak ini memiliki dendam yang mendalam dengan Great Jean Immortal Kingdom dan Cedar Immortal Flying Immortal Sack. Perfected Immortal Divine Rainbow mengerutkan kening dan berkata, Tapi Lai Suan, Si Etian Huang, Yue Hai, dan Heaven Immortal Luo yang tampaknya tidak memiliki dendam dengan anak ini, kan? Sen Yan mencibir dan berkata, Jangan lupa, anak ini memiliki Jade Clear Jade Manual. Bahkan aku tergoda, apalagi mereka berempat. Hanya saja karena statusku, aku tidak bisa bergerak. Jika Jade Clear Jade Manual direnggut dalam pertarungan dengan level yang sama, itu adalah kesalahan Suzimo sendiri. Dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan. Namun, sebagai dewa sempurna, jika mereka menyerang Suzimo, itu sama saja dengan menggertak yang lemah. Istana Cakrawala Surgawi tidak bisa kehilangan muka. Tes-tes, enam dewa surga yang diprediksi berada di sepuluh besar papan peringkat surga mengeroyok Suzimo. Anak ini akan tersingkir. God Cloud menyelangkan tangannya dan berkata dengan nada seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Sen Hong juga cemberut dan berkata, Melihat situasi ini, bahkan Yun Ting dan Qin Gu mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Suzimo menatap danau di depannya, tenggelam dalam pikirannya dan ragu-ragu. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan perlahan berbalik. Melihat kekedalaman kabut darah, dia berkata, Karena semua orang ada di sini, tunjukkan dirimu. Tepuk, tepuk, tepuk. Surga Abadi Luo yang adalah yang pertama keluar. Dia bertepuk tangan dan menatap Suzimo dengan penuh arti. Suzimo, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini setelah kita berpisah di Dragon Abyss Star. Yue Hai juga berjalan keluar dari bagian lain dari kabut darah dan memuji, Indra yang tajam. Aku tidak bisa bersembunyi darimu. Segera setelah itu, Song Che muncul dengan pedang eksekusi di tangannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh saat dia memelototi Suzimo, siap untuk membunuh kapan saja. Oh, sangat ramai di sini. Si Etian Huang yang berambut merah juga muncul perlahan dengan senyum sinis di wajahnya. Cahaya terang menerobos kabut darah saat Lai Suan berjalan perlahan. Melihat lima dewa surga yang diprediksi berada di sepuluh besar papan peringkat surga, ekspresi Suzimo tenang dan tidak terkejut. Suzimo, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Song Che bertanya dengan dingin. Suzimo tidak menjawab dan melihat kekedalaman kabut darah di sisi lain. Song Fe yu, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sana? Menarik. Setelah beberapa saat hening, tawa tiba-tiba terdengar dari dalam kabut darah. Song Fe yu memandang Suzimo dan perlahan mengungkapkan dirinya. Dia berkata dengan sedikit terkejut, kamu benar-benar dapat menemukan jejakku. Melihat semua orang telah tiba, Suzimo bertanya dengan tenang, apa, apakah kalian semua berencana untuk menyerang bersama? Yuehai adalah orang pertama yang mundur selangkah dan merentangkan tangannya. Aku di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Kalian lanjutkan. Dia memang tertarik dengan jade-klir jade buklet, tapi lima orang di depannya semuanya berperingkat lebih tinggi darinya. Situasinya kacau dan dia tidak mau terlibat. Namun, enam dari mereka berdiri di posisi yang sangat spesifik. Mereka membentuk formasi semi-pengepungan, menutup semua rute pelarian Suzimo. Meskipun Yuehai menyatakan bahwa dia tidak akan ikut campur, posisinya masih menghalangi salah satu rute pelarian Suzimo. Jika Suzimo memilih untuk melarikan diri ke arahnya, maka dia akan mengirim dirinya sendiri ke pintunya. Dia hanya bisa menerimanya. Di mata ke-enamnya, Suzimo sudah menjadi burung di dalam sangkar. Songce berkata, Sebelum Songce bisa selesai, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sosok Suzimo sudah menghilang dari posisi semula. Niat membunuh yang sangat dingin langsung menyelimuti area itu. Ketika Suzimo muncul kembali, dia sudah berada di belakang Songce. Tanpa ragu, dia mengulurkan telapak tangannya dan membantingnya ke kepala Songce. Songce berasal dari kerajaan abadi Jin Agung. Di antara mereka berdua, itu adalah masalah hidup dan mati. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Songce ingin membunuhnya, tetapi dia tidak berniat melepaskan Songce. Langkah ini memang diluar dugaan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa di bawah pengepungan mereka berenam, Suzimo tidak segera melarikan diri, tetapi malah menyerang mereka terlebih dahulu. Bab 2502 Meskipun dia tidak siap, reaksi Songce sangat cepat karena pengalaman hidup dan matinya yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berbalik dan sudah terlambat. Serangan Suzimo sangat ganas dan sangat cepat. Pada tingkat kultifasinya, kesalahan apapun dapat mengakibatkan cedera parah. Dengan punggung menghadap Suzimo, sosok Songce bergerak dan dia mengeksekusi langkah eksekusi, menyebabkan pedang muncul di bawah kakinya. Langkah eksekusi bukan hanya teknik gerakan, itu juga merupakan metode serangan balik. Banyak bila merobek celah di bawah telapak inti kekacauan besar Suzimo dan Songce melewatinya, menghindar ke samping. Reaksi itu mengungkapkan kekuatan luar biasa Songce. Tak satu pun dari para ahli di 10 besar heaven roll yang mudah ditangani. Terutama bagi seseorang seperti Songce, untuk menjadi penjaga eksekusi nomor 1 dari kerajaan abadi Jin Agung, dia telah menginjak mayat dan darah rekan-rekannya. Serangan balik Songce belum berhenti. Setelah menghindari grid chaos essence palm milik Suzimo, Songce tiba-tiba membuka mulutnya dan melepaskan keterampilan rahasia domain suara yang menusuk telinga yang menyerupai bentrokan logam. Dia membalas dengan keterampilan rahasia domain suara. Pada saat yang sama, Songce menarik pedang eksekusinya dan menebas ke arah Suzimo di belakangnya. Pada saat yang sama, Zhongfei Yu, Lai Suan, Si Etian Huang dan Heavenly Immortal Luo yang bersiap untuk menyerang juga. Jika Suzimo dibunuh oleh Songce sendirian, mereka tidak akan memiliki alasan untuk merebut buku Giyok Temurnian Giyok dan membagi harta lainnya pada Suzimo. Semua orang menginginkan sepotong kue. Mengaum. Saat Songce merilis keterampilan rahasia domain suaranya, Suzimo melepaskan Dragon Roar-nya juga dan raungan memekakkan telinga terdengar dari kedalaman tenggorokannya. Dragon Roar ini adalah kombinasi dari banyak keterampilan rahasia domain suara dan dibuat dengan Azure Dragons Roar sebagai fondasinya, bahkan Ki darah jahat tidak dapat menekannya. Raungan naga menekan keterampilan rahasia domain suara Songce secara instan. Zhongfei Yu dan tiga lainnya merasakan kekuatan mengerikan di dalam Dragon Roar dan tidak berani gegabuh. Meskipun Si Etian Huang juga tahu, Surga Phoenix menangis. Dia ditekan oleh aura pembunuh di medan Perang Shuro dan tidak bisa melepaskannya. Dia hanya bisa mundur dan untuk sementara keluar dari jangkauan Dragon Cry. Zhongfei Yu, Lai Suan, dan surgawi abadi Luo yang tidak mundur. Sebaliknya, mereka melepaskan teknik rahasia domain suara mereka dan melawan arus. Sampai sekarang, Su Zimo hampir tak terkalahkan melawan orang-orang dari alam kultivasi yang sama setelah mengolah teknik mistik Dragon Roar. Pada jarak dekat, pembudidaya dengan tubuh lemah akan terbunuh di tempat. Bahkan jika tubuh fisik dan garis keturunan seseorang luar biasa, mereka masih akan mengalami dampak yang besar dan kehilangan fokus, memungkinkan dia untuk mengambil inisiatif dan mengendalikan situasi. Dan sekarang, di medan Perang Shura, Su Zimo tidak dapat menggunakan kekuatan Dewa Nam Taringnya dan kekuatannya jauh dari puncaknya. Kekuatan seni mistis Naga Roar juga sangat berkurang. Selain itu, Song Che mahir dalam pertempuran jarak dekat, fisik dan garis keturunannya kuat, dan dia juga memiliki Zhongfei Yu, Lai Suan, dan Luo yang celestial immortal yang mendukungnya. Akibatnya, teknik rahasia Dragon Roar tidak memiliki efek apapun setelah dirilis. Beberapa teknik rahasia domain suara bentrok di udara dan dengan cepat menghilang. Beberapa orang yang memperkirakan 10 besar peringkat surga ini jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Huh. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat sosoknya tiba-tiba berkedip dan menghilang sekali lagi. Berdebur. Tebasan backhand Song Che meleset. Tiba-tiba. Di sampingnya, Su Zimo muncul sekali lagi. Dua jari digenggam bersama, membentuk jari pedang. Ujung jarinya memancarkan cahaya tajam saat dia menunjuk ke bagian belakang kepala Song Che. Dentang. Song Che tidak berbalik. Memutar tubuhnya, pedang eksekusi tiba-tiba muncul dari bawah tulang rusuknya dan tiba dalam sekejap, bertabrakan dengan jari pedang Su Zimo dengan suara yang tajam. Kedua sosok mereka sedikit bergidik. Pada saat yang sama, Su Zimo melepaskan tiga kepala dan enam lengannya. Kenam telapak tangannya menyulap segel tangan terus-menerus dan menyalurkan kesadaran rohnya, melepaskan empat keterampilan mistik tiada taranya ke arah Zhong Feiyu, Lai Suan, dan Luo yang celestial imortal. Menggambar kandang. Di bawah kaki Zhong Feiyu, sangkar raksasa pecah dari tanah dan langsung menyelimutinya. Kecemerlangan sesaat. Keterampilan mistik tiada taranya turun seketika dan menebas ke arah Lai Suan. Simbol bunuh. Keterampilan mistik tak tertandingi ketiga meledak dan menyerang Luo yang celestial imortal. Jembatan Paramita. Di bawah kaki Su Zimo, sebuah jembatan emas memanjang dan merobek udara, bertabrakan dengan si Etian Huang yang sedang menyerbu. Melepaskan empat keterampilan mistik tiada taraf secara berurutan sangat menuntut roh esensi. Jika esensi spirit seseorang tidak cukup kental, ada kemungkinan besar itu akan runtuh di tempat. Saat Su Zimo menyerang, dia bertarung satu lawan lima. Meskipun sulit bagi empat keterampilan mistik yang tak tertandingi untuk membunuh Zhong Feiyu dan tiga lainnya, mereka dapat menundanya sejenak. Saat yang dia perjuangkan adalah dia dan Song Che bertarung satu lawan satu. Song Che jelas menyadari hal ini juga. Beraninya kau. Dia benar-benar tak kenal takut dan tatapannya bersinar terang. Menstabilkan pijakannya, dia menyulap segel tangan dengan tangan kirinya dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan keterampilan mistik yang tiada taranya. Pemotongan. Ada sepuluh keterampilan mistik eksekusi yang hebat di Kerajaan Surgawi Jin besar. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan ganas. Biasanya, hanya mereka yang memiliki garis keturunan kerajaan atau pembudidaya yang telah memberikan kontribusi besar kepada Kerajaan Surgawi Jin Agung yang dapat mengolahnya. Pemotongan adalah salah satunya. Agar Song Che dapat mengolah keterampilan mistik ini, jelas bahwa statusnya di Kerajaan Surgawi Jin Agung tidak rendah. Kekuatan tak terbatas dari keterampilan mistik berputar di sekitar Suzimo. Alasan mengapa keterampilan mistik tiada taraf ini begitu kuat adalah karena tidak hanya mengandung kekuatan membunuh, tetapi juga mengandung kekuatan kurungan. Seketika, serangkaian belenggu muncul di leher, pergelangan tangan dan pergelangan kaki Suzimo menguncinya dengan erat. Pada saat yang sama, belenggu ini terhubung ke lima rantai tebal. Ujung rantai yang lain melekat pada tubuh lima kuda ilahi yang berlari ke lima arah yang berbeda pada saat yang sama. Mem. Suzimo menyipitkan matanya sedikit. Memang, ada sensasi robek yang datang dari persendian anggota badan King Lian. Meskipun tidak kuat, jantungnya berdetak kencang. Setelah merilis dismemberment, Song Che tidak berhenti. Dia menyerang ke depan dengan pedangnya dan menebas ke arah bagian atas kepala Suzimo. Berdebur. Niat pedang yang dingin dan menyeramkan menyelimutinya. Suzimo merasa seolah-olah dia berada di neraka dengan hantu-hantu kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di sekitarnya dengan berbagai alat penyiksaan di tangan mereka. Mereka menertawakannya dengan sinis, siap untuk mengeksekusinya kapan saja. Serangan balik Song Che, yang diprediksi berada di peringkat kelima di Heaven Roll, sangat ganas. Tiba-tiba. Langit berbintang yang gemerlap muncul di atas kepala Suzimo dan miliaran cahaya bintang turun ke tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Diagram biduk roh mistik turun dan menembus maksud pedang eksekusi Song Che. Pada saat yang sama, Suzimo memanfaatkan kekuatan bintang-bintang untuk membebaskan diri dari pengekangan pemotongan. Dalam sekejap, dia menggunakan sembilan kilatan naga sejati untuk muncul di samping Song Che dan mengambil inisiatif. Song Che siap untuk ini. Dia mengayunkan pedangnya dalam pegangan terbalik dan menebas. Namun, kali ini, Suzimo tidak berhenti setelah sosoknya muncul. Dalam sekejap, dia menghilang dan muncul kembali di sisi lain Song Che. Dalam sekejap mata, Suzimo mengubah posisinya empat kali berturut-turut. Song Che tidak dapat bertahan dan tidak dapat menentukan kemana Suzimo akan mendarat. Akhirnya, dia menemukan kesalahan. Bab 2503 Suzimo menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan tatapannya dingin. Niat membunuh yang dingin meledak darinya dan melesat ke langit. Ketika langit mengirimkan niat membunuh, bintang-bintang akan mengubah posisi mereka. Bumi memancarkan niat membunuh, naga dan ular bangkit dari tanah. Tangan kiri sky kill, tangan kanan earth kill. Suzimo akan membunuh Song Che di tempat dengan dua mantra pedang di tangannya. Niat membunuh ini terlalu kuat. Sebagai algojo nomor satu, Song Che bertanggung jawab atas hukuman dan pembantaian. Dia memiliki aura pembunuh berdarah besi, tapi dia masih tidak tahan. Miliaran pedang pembunuh surga Ki mengembun menjadi pedang pembunuh surga di tangan kiri Suzimo dan menebas ke bawah. Pada saat yang sama, langit berubah warna, dan bumi bergetar. Di atas kepala Song Che, seekor naga dewa yang dibentuk oleh pedang bumi pembunuh Ki muncul dan menghilang. Di belakangnya, ular melonjak keluar dari tanah. Serangan gabungan naga dan ular, pembunuhan ganda langit dan bumi. Pedang pembunuh bumi Ki adalah puncak pembunuhan. Ki darah jahat juga mengandung niat membunuh yang ekstrim. Keduanya sangat mirip, jadi penindasan Ki pedang pembunuh bumi tidak terlalu bagus. Itulah sebabnya Suzimo mampu menyingkat Ki pedang ular naga ini. Ekspresi Song Che berubah beberapa kali. Hatinya dipenuhi dengan gelombang yang mengamuk. Dalam pertempuran antara mereka berdua, dia benar-benar dipaksa untuk keadaan seperti itu. Tentu saja, dia tahu bahwa selama dia bisa menahan serangan Suzimo kali ini, dia akan mampu mengubah bahaya menjadi aman. Karena di sisi lain, Zhong Feiyu dan yang lainnya hendak membebaskan diri. Namun, menghadapi serangan gabungan dari pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi, sangat sulit baginya untuk menjamin bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Wow! Dalam menghadapi krisis ini, Song Che mendorong garis keturunannya hingga batasnya. Suara ombak melonjak di tubuhnya, dan pedang eksekusi raksasa muncul di belakangnya. Fenomena garis darah. Execution Blade menebas ke arah Heavenly Kill Sword di tangan kiri Suzimo. Ledakan. Ketika pedang dan pedang bentrok, suara memekakan telinga mengguncang langit dan bumi. Fenomena garis keturunan Song Che bergetar hebat dan hampir runtuh. Adapun pedang pembunuh surgawi, itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran esens dan menghilang ke udara. Pada saat yang sama, serangan gabungan naga dan ular runtuh. Song Che mengabaikan ular melonjak yang muncul dari tanah di bawah kakinya. Dengan tebasan backhand, dia menebas Divine Dragon di udara. Pucat. Bilah panjang itu berdiri di atas kepala naga suci. Keduanya gemetar dan menjadi diam, seolah-olah waktu dan ruang telah membeku. Kemudian, di tubuh naga ilahi, sisik naga yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan naga ilahi yang dibentuk oleh Deat of Earth Swat Ki menghilang di tempat, berubah menjadi ketiadaan. Di sisi lain, pada saat ini, Song Che tidak punya waktu untuk melawan ular pedangki yang melonjak di belakangnya, dan dia hanya bisa melepaskan energi asal yang melonjak ke armor pembantaian di tubuhnya dan menyebabkan banyak goresan di tubuhnya. Melonjak keluar. Ular melonjak menghantam punggungnya dengan keras. Uh! Song Che merasa seperti disambar petir. Tubuhnya bergetar hebat dan dia memuntahkan setegup darah. Eksekusi armor yang dia kenakan dengan cepat meredup. Meskipun eksekusi armor telah direduksi menjadi besi tua, itu telah membantunya melawan dan menetralisir sebagian besar kerusakan dari Deat of Earth Swat Ki. Baginya, sedikit cedera ini bisa disembuhkan dalam beberapa nafas. Uh! Tombak besar menembus kepala Suzimo, tetapi tidak ada darah yang keluar. Ini adalah salah satu kepala yang dibentuk oleh tiga kepala dan enam lengan. Bahkan jika itu hancur, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Uehai, yang telah menonton dari samping, akhirnya bergerak. Dia sangat khusus tentang waktu serangannya. Ketika Song Che dalam bahaya, dia tidak membantu Song Che menyelesaikan krisis atau memblokir kerusakan. Lagi pula, baginya, bahkan jika Song Che benar-benar dibunuh oleh Suzimo, itu sama saja dengan mengurangi satu pesaing. Uehai bergerak dan langsung menuju Suzimo. Pada saat itu, Suzimo sedang memegang pedang gandaki surga bumi. Meskipun dia merasakan gerakan Uehai, dia tidak punya waktu untuk terganggu dan tidak memperhatikannya. Dia ingin membunuh Song Che terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Uehai. Dia tidak menyangka Song Che memiliki begitu banyak kartu truf sehingga dia bisa selamat dari pedang ganda Kill Heaven Earth miliknya. Sayang sekali. Suzimo berpikir dalam hati. Jika dia bisa melepaskan kekuatan ilahi enam taring atau berkultivasi ke tahap keabadian surga tahap ketujuh, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda atau bahkan lebih. Baru saja, situasinya secara alami akan berbeda. Ledakan. Di sisi lain, Zhong Feiyu menerobos teknik menggambar penjara dan melaju kencang. Ski Immortal Luoyang dan Sietian Huang mengikuti hampir bersamaan dan mengelilinginya. Itu hanya teknik simbol pembunuhan dan jembatan pantai lain. Itu hampir tidak ada ancaman bagi mereka berdua. Satu-satunya yang mengalami masalah adalah Lai Suan. Saat Splendor dilepaskan, pengalaman yang diasah dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya mengingatkannya bahwa teknik tak tertandingi ini sangat berbahaya. Lai Suan tidak berani gegabuh dan merilis dua teknik tiada taraf berturut-turut. Dan rasa bahaya itu tidak menghilang, tetapi malah menjadi semakin intens. Di medan perang, dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, dia juga dengan tajam menangkap jejak suara drum yang aneh. Tidak baik. Lai Suan tiba-tiba teringat evaluasi Suzy Moe di daftar surga. Dikatakan bahwa Suzy Moe pandai dalam teknik tak tertandingi yang dapat mengurangi umur seseorang dan sangat kuat. Lai Suan tidak punya waktu untuk berpikir dan langsung mengaktifkan garis keturunannya secara ekstrim, melepaskan fenomena garis keturunan. Di belakangnya, di atas darah dan ki melonjak, lingkaran matahari yang menyala muncul, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan dan memuntahkan api panas. Dalam sekejap mata, tujuh lingkaran matahari yang menyala-nyala muncul. Rasa bahaya belum berakhir. Jejak ketegasan melintas di mata layan saat dia mengangkat garis keturunannya lagi. Suara mendesing. Dalam fenomena garis keturunan ini, setelah tujuh lingkaran matahari yang menyala-nyala, dua lingkaran matahari yang menyala-nyala lagi muncul. Sembilan lingkaran matahari yang terik turun, menerangi dunia. Sembilan matahari tergantung di langit. Sutra matahari besar matahari berkobar, teknik kultivasi teratas kerajaan surgawi matahari berkobar, hanya dapat dikembangkan oleh keluarga kerajaan. Dan dalam legenda, sembilan matahari yang tergantung di langit adalah puncak dari kultivasi sutra matahari agung yang berkobar. Sebelum ini, ketika Laisuan bertarung dengan yang lain, dia paling banyak mengeluarkan delapan lingkaran matahari yang menyala-nyala. Tapi sekarang, hanya teknik biasa dari Suzimo yang hampir memaksanya untuk menggunakan kartu truf terkuatnya. Sembilan matahari tergantung di langit, rasa bahaya di hatinya akhirnya menghilang. Kekuatan teknik splendor tidak mendarat di tubuh Laisuan dan dibakar menjadi energi oleh sembilan lingkaran matahari yang terik di belakangnya, menghilang di antara langit dan bumi. Laisuan berdiri di tempat, bernapas tak menentu saat dia merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, siapa yang tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan terjadi? Laisuan perlahan menenangkan emosinya dan tidak langsung menyerang Suzimo. Kekuatan pertempuran anak ini berada di peringkat ke-24 di daftar surga. Lelucon macam apa ini? Hati Laisuan tiba-tiba melonjak marah. Dengan teknik semacam ini, tidak berlebihan untuk menempatkannya dalam sepuluh besar daftar surga. Pada saat yang sama, Laisuan memiliki pemikiran lain. Suzimo ini hanyalah seorang Celestial Immortal level 6 dan dia sudah bisa meledak dengan teknik seperti itu. Jika dia berkultivasi ke level 9 Celestial Immortal, seberapa menakutkan itu? Kamu pantas mati. Zhong Feiyu adalah yang pertama tiba. Tanpa melihat bagaimana dia melakukan sesuatu, kilatan cahaya pedang telah muncul. Itu berkedip dan menghilang. Suzimo tidak bisa bereaksi tepat waktu dan hanya bisa menghindar secara naluriah dengan persepsi spiritualnya. Puci. Kepala Suzimo yang lain tertusuk dan kedua lengannya juga terpotong diam-diam. Pada titik pertempuran ini, tiga kepala dan enam lengan Suzimo hampir lumpuh. Seni mistik si Etian Huang dan Luo yang Celestial Immortal juga menyelimuti. Bab 2504 di langit di atas kota kuno. Enam Dewa Sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi secara alami melihat pertempuran sengit di bawah ini. Meskipun prosesnya singkat, mata enam Dewa Sempurna menyala. Enam Dewa Sempurna sudah tahu tentang metode dan kekuatan tempur Zhong Feiyu dan yang lainnya. Ada juga pengenalan rincin di Heaven Leaderboard. Namun, enam Dewa Sempurna tidak tahu banyak tentang Suzimo. Itu karena hasil pertarungan Suzimo terlalu sedikit, hanya dua pertandingan, jadi tidak ada cara untuk membuat evaluasi yang akurat. Adegan barusan memaksa enam Dewa Sempurna untuk mengevaluasi kembali peringkat Suzimo di papan peringkat surga. Divine Rainbow memuji, dia bertarung melawan lima sendirian di awal dan tidak terkalahkan. Sebaliknya, dia melakukan serangan balik dan bahkan melukai Song Ce. Kekuatan tempur dan pengendalian situasi seperti itu sedikit menakutkan. Hanya kekuatan mistik yang tak tertandingi yang mampu memaksa fenomena garis keturunan Lai Suan Nain Suns. Aku benar-benar terkejut, Sensei masih tidak bisa mempercayainya. Sangat disayangkan bahwa ranah kultivasi anak ini sedikit rendah. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia masih memiliki terlalu banyak kelemahan. Divine Flame terlihat kasihan. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, para Dewa Sempurna lainnya mengerti. Jika alam kultivasi seseorang rendah, mereka jelas akan kekurangan dalam hal kekuatan Yuan Qi, alam esens spirit, konsumsi energi dan konfrontasi langsung. Meskipun Su Zimo melukai Song Ce dalam pertempuran tadi. Tapi cedera semacam itu hampir tidak berpengaruh pada Song Ce. Jika mereka terus bertarung, menurut pendapat semua orang, Song Ce akan menang. Divine Cranferi tiba-tiba berkata, Meski begitu, saya pikir peringkat anak ini sudah cukup baginya untuk berada di sepuluh besar. Tentu saja. Angin ilahi mengangguk. Yang lain tidak keberatan dengan peringkat ini. Bahkan jika Su Zimo merobek jimat teleportasi dan meninggalkan medan perang di Sura, kekuatan tempur yang baru saja diatunjukkan sekarang sudah cukup baginya untuk berada di sepuluh besar papan peringkat surga. Divine Rainbow mengeluarkan Heaven Leaderboard dan perlahan membukanya. Peringkat Su Zimo naik dari 24 menjadi 10. Dukai Langit Phoenix yang awalnya ke-10 didorong ke urutan ke-11. Siapa yang akan menulis evaluasi? Pelangi ilahi bertanya. Dewa suci, saya pikir dia sangat memikirkan Su Zimo ini. Angin ilahi tersenyum. Baik. Petik 2. Ferry Cran juga tidak menolak. Dia mengambil langkah maju dan memadatkan esensi intisari di ujung jarinya, menggunakan jarinya sebagai pena, bersiap untuk menuliskan evaluasi terbarunya tentang Su Zimo di peringkat surga. Semakin tinggi peringkat seseorang di daftar surga, semakin sulit untuk maju. Misalnya, Su Zimo awalnya berada di peringkat ke-24. Sekarang dia telah naik lebih dari 10 tempat, dia harus memberikan alasan yang meyakinkan. Tunggu. Saat Ferry Cran hendak menulis, para dewa sempurna lainnya menghentikannya. Melihat bagaimana beberapa dari mereka mengerutkan kening dan melihat ke bawah ke kota kuno dengan ekspresi serius, Dewi Bangoperi tanpa sadar melihat ke atas juga. Di pusat kota kuno, enam ranker yang memprediksi daftar surgawi berkumpul lagi. Mereka tidak lagi meremehkan Su Zimo. Tekanan pada Su Zimo meningkat pesat. Kenam orang ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam. Song Che ditutup olehnya dan terus-menerus menyerang dengan gerakan membunuh. Jika itu adalah kultifator lain, mereka pasti sudah lama mati. Namun, Song Che hanya memuntahkan seteguk darah dan luka-lukanya sembuh dalam sekejap mata. Tentu saja, jika Su Zimo terus menyerang Song Che, dia yakin 70 persen dia bisa membunuh Song Che di tempat. Namun, itu hampir batasnya. Selain membunuh Song Che, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berurusan dengan lima lainnya dan hanya bisa melarikan diri. Su Zimo sudah bersiap untuk memasuki dasar danau di belakangnya untuk memeriksanya. Jika dia membunuh Song Che dan memasuki dasar danau, Raja Prefektur Mingjiong pasti akan melampiaskan amarahnya pada Si Ae King Cheng dan menyebabkan dia dilenyapkan sebelum waktunya. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa menemukan rahasia di dasar danau dan kembali hidup-hidup, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu Si Ae King Cheng mendapatkan spirit downsell. Pada pemikiran itu, Su Zimo mengambil keputusan. Terhadap serangan Zhong Feiyu, Heaven Immortal Loyang dan Si Ae Tian Huang, dia menyulap segel Raja Kebijaksanaan yang tak tergoyahkan dan mengambil posisi bertahan. Bang, bang. Heaven Immortal Loyang dan keterampilan ilahi tak tertandingi Si Ae Tian Huang turun dan menyerang Su Zimo. Bahkan segel Raja Kebijaksanaan yang tidak dapat digerakkan tidak dapat memblokirnya. Su Zimo tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terhuyum mundur. Pedang Zhong Feiyu muncul sekali lagi. Kali ini, Su Zimo mengandalkan indera rohnya yang kuat dan meraih pedang tipis itu dengan tangan kosong. Rasa sakit yang tajam datang dari telapak tangannya dan darah mengalir keluar. Pedang yang bagus. Su Zimo memuji. Ujian ini datang dari lubuk hatinya. Tubuh sejati terate hijau miliknya telah dikultifasikan hingga kelas 11, dan dia juga telah mengembangkan manual kejelasan giyok, teknik pernapasan gajah ilahi, teknik void thunder, dan teknik pemurnian tubuh yang kuat lainnya. Daging dan darahnya sudah tidak bisa dihancurkan dan bahkan lebih kuat dari harta Dharma tingkat surgawi. Tapi sekarang, pedang tipis Zhong Feiyu benar-benar bisa menembus telapak tangannya. Tentu saja, Su Zimo mencengkeram pedang dengan erat dan ujung pedang hanya berjarak beberapa milimeter dari dahinya. Namun, pedang Zhong Feiyu tidak bisa menusuk apapun yang terjadi. Huff. Zhong Feiyu mengedarkan ki darahnya dan mengerahkan kekuatan sekali lagi. Dia menahan diri dan tidak melepaskan fenomena garis keturunannya. Dia hanya mengedarkan ki darahnya ke titik darah tsunami dan menusuk ke depan dengan pedangnya. Su Zimo tampaknya tidak dapat memblokir kekuatan ini dan hanya bisa mengendurkan telapak tangannya. Untuk menghindari ujung tajam pedang tipis Zhong Feiyu, dia mundur sekali lagi. Berhenti mengejar. Song Che dan yang lainnya tiba-tiba berteriak ketika mereka melihat ini. Zhong Feiyu sepertinya menyadari sesuatu dan buru-buru berhenti. Sementara itu, sosok Su Zimo sudah berada di atas danau. Di atas danau, ki darah jahat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dirangsang dan dikumpulkan dengan cepat, berubah menjadi tanaman merambat yang melilit tubuh Su Zimo. Di bawah tatapan Zhong Feiyu dan yang lainnya, ki darah jahat langsung menyeret Su Zimo ke danau dan dia menghilang dengan cepat. Su Zimo bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan jimat teleportasinya. F asterisk cek. Heavenly Immortal Luo Yang Kers. Ekspresi Song Che gelap dan marah. Jika Su Zimo dilahap oleh ki darah jahat dan jatuh ke danau, dia pasti akan mati. Namun, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan manual Giyok Jade Puriti dan harta lainnya padanya. Sedikit kegembiraan melintas di mata tuan wilayah langit Phoenix. Jatuh ke danau ini setara dengan jatuh ke tangan kerajaan surgawi matahari berkobar. Pada saat itu, jika dia bisa mendapatkan segel Fajar Roh, ayahnya akan senang dan bahkan mungkin mengizinkannya untuk mengolah manual Giyok Kemurnian Giyok ini. Song Che berkata dengan dingin, dia telah menggunakan semua kartu trufnya dan terjebak oleh kita. Dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Mengapa kamu melemparkannya ke danau? Song Fe Yu secara alami tidak mau. Bahkan sekarang, dia tidak mengerti bagaimana Su Zimo, yang begitu ganas barusan, tiba-tiba menjadi begitu ceroboh dan mundur ke atas danau, hanya untuk ditelan. Meskipun ini yang dia pikirkan, Song Fe Yu adalah true immortal yang bereinkarnasi dan berada di peringkat di atas Song Che, jadi dia secara alami tidak ingin menunjukkan kelemahan apapun. Anda ingin manual Giyok Jade Puriti? Bibir Song Fe Yu melengkung saat dia menunjuk ke danau di belakangnya, itu ada di sana. Jika kamu menginginkannya, masuk dan ambil sendiri. Anda. Mata Song Che menyipit saat cahaya dingin menembus mereka. Jangan khawatir, saya dapat menjamin bahwa manual Giyok Jade Puriti tidak rusak dan tidak akan dihancurkan oleh ki darah jahat. Song Fe Yu mencibir lagi saat dia berbalik untuk pergi. Awalnya, dengan Su Zimo di sekitar, mereka memiliki tujuan yang sama dan dapat menjaga perdamaian di permukaan. Tapi sekarang Su Zimo sudah mati, Heaven Roll Predicters telah kembali ke keadaan semula. Mereka waspada dan saling bermusuhan. Lima yang tersisa tidak mau karena mereka mondar-mandir di sekitar danau untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka hanya bisa pergi. Bab 2505. Di atas kota kuno. Enam dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi melihat pemandangan itu dengan ekspresi rumit dan sedikit rasa kasihan. Sayang sekali anak ini masih terlalu muda dan kurang pengalaman bertarung. Dia mengabaikan sekelilingnya dan menderita bencana ini. Sai. Kata Shen Hong. God Cloud berkata, jika dia bisa merobek jimat teleportasi tepat waktu, dia seharusnya bisa melarikan diri. Sayang sekali. Memikirkan keajaiban seperti itu akan mati di medan perang Shuro. Sayang sekali. Keajaiban yang mati sebelum waktunya bukanlah anak ajaib. Sejak zaman kuno, ada banyak teladan yang mati sebelum waktunya. Siapa yang bisa mengingat mereka? Saat mereka berlima berdiskusi, Fairy Kren-Fairy sedikit mengernyit dan tetap diam, seolah-olah dia belum pulih dari tempat kejadian. Saya khawatir kita harus merevisi Heaven Roll lagi. Shen Hong tersenyum pahit. Su Zemo ini telah menciptakan rekor baru. Dia meninggal saat dia memasuki 10 besar Heaven Roll dan namanya dihapus. Jika seorang kultifator di Heaven Roll meninggal, dia secara alami akan dikeluarkan dari daftar. The Heaven Roll ada di tangan Fairy Kren. Dia belum menuliskan evaluasi tempat ke-10 Su Zemo di Heaven Roll. Melihat bahwa Dewa Bango Peri tidak bergerak, Pelangi Ilahi tidak punya pilihan selain maju dan mengambil kembali prediksi gulungan surga dari tangannya, menghapus semua informasi dan jejak Su Zemo yang menduduki peringkat ke-10 di gulungan surga. Ada yang tidak beres. Peri Kren menggelengkan kepalanya. Apa yang tidak benar? Shen Yan berkata, Kren, saya tahu bahwa Anda sangat memikirkan anak ini. Namun, dia sudah mati dan tentu saja, dia tidak dapat menempati tempat di Heaven Roll. Peri Kren berkata dengan suara rendah, Aku tidak berbicara tentang itu. Aku sedang berbicara tentang bagaimana dia jatuh ke danau. Meskipun sepertinya dia dipaksa masuk ke danau oleh Zong Feiyu, tidakkah kalian merasakannya? Ini sedikit tiba-tiba. Shen Hong dan yang lainnya saling bertukar pandang tanpa mengatakan apapun. Sebenarnya, ketika mereka melihat Su Zemo jatuh ke dalam danau, reaksi pertama mereka memang kaget dan tidak percaya. Peri Kren melanjutkan, dalam proses bertarung melawan enam dewa langit, kendalinya terhadap situasi, reaksi dan metodenya sempurna. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini sangat berbakat dalam pertempuran. Bagaimana dia tiba-tiba kalah? Selain itu, dia membuat kesalahan tingkat rendah. Dia bahkan tidak merobek talismen teleportasi ketika dia tidak punya tempat untuk mundur. Divine Wind berspekulasi, mungkin dia mencoba peruntungannya. Anak ini tidak mau dan tidak mau pergi begitu saja. Itu sebabnya dia tidak merobek jimat teleportasi. Pada saat dia menyadari betapa menakutkannya danau di bawahnya, itu sudah terlambat. Ferry Kren menggelengkan kepalanya, mengungkapkan keraguannya. Sen Hong bingung dan bertanya, Dewa Bangau, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Zong Feiyu tidak memaksanya ke danau, tetapi dia melakukannya dengan sengaja? Ferry Kren terdiam. Dia memang memiliki ide ini di dalam hatinya, meskipun kedengarannya konyol. Sensei terkeke dan berkata, Mungkinkah anak ini terlalu keras dan mencari kematiannya sendiri? Dereksurgawi, danau di bawah terkondensasi dari ki jahat darah. Bahkan jika kita jatuh ke dalamnya, kita mungkin tidak dapat bertahan hidup. Sen Yan agak tidak berdaya. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Dia sudah jatuh ke danau. Hasilnya adalah kematian. Ferry Kren tidak menjawab dan menyalurkan kesadaran rohnya ke dalam danau sebanyak mungkin. Bahkan dengan akal sehatnya, dia tidak dapat mencapai dasar danau. Menjelajahi bagian tengah danau sudah menjadi batasnya. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi kekuatan hidup di tengah danau yang sangat mirip dengan aura Susimo. Dia tidak mati. Mata Ferry Kren berbinar dengan kata-kata yang mengejutkan. Hem. Ekspresi dari lima dewa sempurna lainnya sedikit berubah. Mengetahui bahwa Ferry Kren tidak akan bercanda tentang ini, mereka buru-buru melepaskan kesadaran roh mereka ke dalam danau juga. Cukup benar. Mereka bisa merasakan fluktuasi kekuatan hidup Susimo di danau. Meskipun sangat berfluktuasi, jelas bahwa dia masih hidup. Dia tidak mati. Petik 2. Mata dewa yang disempurnakan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan jika dia tidak mati, berapa lama dia bisa bertahan di Blood Evil Lake? Sensei mengungkapkan keraguannya. God Cloud berkata dalam-dalam, selanjutnya, bahkan jika dia cukup beruntung untuk merangkat keluar hidup-hidup, dia akan benar-benar lumpuh jika esensi spirit dan dao heartnya dirusak oleh Blood Evil Key. Fairy Kren berkata, tidak peduli apa, selama dia tidak mati, namanya tidak boleh dihapus dari prediksi gulungan surga. Sensei berkata dalam-dalam, dewa-dewa, kamu benar. Namun, masih belum diketahui apakah dia dapat memulihkan kekuatan tempurnya sebelumnya setelah cobaan ini. Selanjutnya, ada kemungkinan besar dia akan lumpuh. Saya menyarankan agar kita memasukkannya kembali ke dalam prediksi gulungan surga. Namun, dia hanya dapat ditempatkan di bagian bawah untuk saat ini. Fairy Kren menganggu, dia tidak keberatan dengan pengaturan ini. Sesosok tubuh turun perlahan dari danau. Tebakan Fairy Kren benar, turunnya Suzimo ke danau adalah sesuatu yang telah dia rencanakan. Setelah dia jatuh ke danau, Blood Evil Key yang kental di danau itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Darah jahat Key sudah mengembun menjadi danau, orang bisa membayangkan tingkat kekuatannya. Darah jahat Key yang tak berujung melonjak ke tubuh Suzimo melalui pori-porinya, mendatangkan malapetaka dan menghancurkan semua tanda kehidupan. Bahkan lautan kesadarannya diserang oleh kekuatan optimis yang jahat. Emosi kekerasan dan pembunuhan yang tak ada habisnya menyerang hati Taoisnya. Namun, daohartnya kokoh dan tak tergoyahkan, membuatnya tetap sadar. Dengan tergesa-gesa, dia mengucapkan sutra nirvana kebijaksanaan dan mengedarkan air sejati surga untuk membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya. Keterampilan rahasia yang diberikan oleh Black Tortoise Saint Soul ini paling efektif di danau. Meski begitu, kekuatan darah jahat di danau melonjak dari segala arah. Air sejati surga pertama tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia buru-buru melantunkan sutra rahasia yang diturunkan oleh White Tiger Saint Soul. Meskipun dia tidak mengerti arti sutra itu, setiap kali dia mengucapkannya, tekanan di sekitarnya akan berkurang sedikit. Memang, sebelum ini, dia hanya berspekulasi. Tapi sekarang, dia hampir yakin bahwa Blood Evil Ki di medan perang Shuro pasti terkait dengan White Tiger Saint Beast. Itu adalah ki jahat darah harimau putih. Suzimo meneriakan sutra rahasia berulang kali dan serangan Blood Evil Ki padanya secara bertahap menurun. Awalnya, Blood Evil Ki di danau menyerang Suzimo dengan gila-gilaan karena dia hanyalah makhluk hidup eksternal. Namun, saat Suzimo berulang kali melantunkan sutra rahasia yang diturunkan oleh jiwa suci macan putih, aura yang mirip dengan macan putih muncul di tubuhnya. Dia bergabung dengan Blood Evil Ki di danau dan menjadi satu dengan mereka. Biasanya, bahkan imortal yang disempurnakan tidak akan mampu menahan korosi dari ki jahat darah di danau. Namun, karena kombinasi faktor yang aneh, Suzimo telah lama mengembangkan sutra rahasia yang diturunkan oleh jiwa suci macan putih, menyebabkan dia memiliki aura macan putih tambahan. Ki jahat darah di sekitarnya secara alami tidak akan memusuhi orang-orang yang memiliki aura macan putih. Suzimo menyelesaikan krisis dan merasa lega. Saat dia terus jatuh, dia samar-samar menangkap perasaan aneh ke arah lain di dasar danau, yang beresonansi dengan sutra rahasia yang dia nyanyikan. Suzimo mengikuti perasaan ini dan terus bergerak menuju dasar danau. Bab 2506 Akademi Kiankun, Alun-Alun Halaman Dalam Terlepas dari beberapa pembudidaya akademi, ada juga ribuan dewa surga dari berbagai sekte di domain abadi cakrawala surgawi yang ingin menantang Suzimo. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa Suzimo telah memasuki medan perang Shuro untuk memprediksi pembaruan real-time dari daftar surga, mereka tidak pergi. Pertama, mereka bisa menonton peringkat daftar surga kapan saja. Kedua, begitu Suzimo kembali, mereka akan dapat segera menghentikannya. Pertempuran untuk segel hanya akan berlangsung selama sebulan. Semua orang bisa menunggu. Akademi Kiankun mengharga etiket, jadi tidak pantas bagi mereka untuk mengusir tamu mereka. Saat ini, Suzimo tidak berada di akademi, jadi Yan Bingying bertanggung jawab atas segalanya. Selain itu, banyak murid akademi sangat peduli dengan hasil pertempuran dan berkumpul di sana. Jumlah orang di Alun-Alun meningkat. Lihat, peringkatnya telah berubah. Sebuah teriakan datang dari kerumunan. Ya Tuhan, kakak senior Su ada di sepuluh besar. Baru dua hari sejak pertempuran untuk segel dan kakak senior Su telah naik lebih dari sepuluh peringkat. Itu menakutkan. Kakak senior Su pasti telah melakukan pertempuran yang sulit. Kalau tidak, dia tidak akan naik terlalu banyak dan masuk sepuluh besar. Para murid akademi tampak bersemangat dan mulai berdiskusi. Yan Bingying tersenyum, merasa sedikit senang. Selama periode waktu ini, akademi Kiankun telah diprovokasi oleh para pembudidaya asing ini. Tetapi Suzimo menghindari pertempuran, yang menarik banyak ejekan. Sekarang, melihat peringkat Suzimo tiba-tiba melonjak dan masuk sepuluh besar, para murid akademi merasa bangga. Ekspresi para pembudidaya asing berubah jelek ketika mereka melihat peringkatnya. Mereka mengira peringkat Suzimo sangat dilebih-lebihkan, itulah sebabnya mereka berani menantangnya. Mereka tidak menyangka bahwa Suzimo akan masuk sepuluh besar daftar surga segera setelah pertempuran untuk segel baru saja dimulai. Enam Dewa Sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi secara pribadi bertanggung jawab atas Medan Perang Shuroh, jadi tentu saja tidak mungkin evaluasinya salah. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Seorang murid akademi mencibir, di mana kesombongan dari sebelumnya. Kakak Senior Su menghindari pertempuran karena dia tidak bisa diganggu denganmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seseorang yang penting? Manusia harus tahu batas mereka sendiri. Jika Anda ingin menantang kakak Senior Su, Anda harus mencapai level itu terlebih dahulu. Dihadapkan dengan ejekan para murid akademi, sekte keabadian terbang, kerajaan abadi jin agung, kerajaan abadi suan ungu, dan dewa surga tahap ke-9 lainnya dari vaksi kelas surga tampak malu. Tianze dari sekte abadi terbang tersenyum canggung dan berkata dengan acuh-ta'acuh, metode teman Dao Su sangat mengagumkan. Petik 2. Apakah kalian semua masih belum pergi? Yan Bingying berhenti tersenyum dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Peringkat itu seperti tamparan di wajah para pembudidaya asing. Beberapa orang tampak malu, mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi dan bersiap untuk pergi. Lingmu dari kerajaan jin abadi agung terus memasang front yang kuat. Dia berkata dengan keras kepala, tidak akan terlambat untuk pergi setelah melihat evaluasi istana Cakrawala Surgawi. Eh! Tepat pada saat ini, ekspresi Bai Hua Ferry Zisuan berubah saat dia menunjuk ke papan surgawi dan dengan keras berteriak, lihat, peringkat Su Zimo telah menghilang. Semua orang menoleh untuk melihat daftar surga. Seperti yang diharapkan. Tempat ke-10 asli di Heaven Roll sekali lagi diambil alih oleh Sky Phoenix Duque. Semua orang dengan hati-hati mencari daftar surga tetapi tidak dapat menemukan Su Zimo. Semua jejak informasi tentang Su Zimo telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia tidak pernah berada di daftar surga. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Para murid akademi berdiskusi dengan suara rendah. Hahaha! Lingmu dari kerajaan jin abadi yang agung tiba-tiba tertawa dan berkata, siapa sangka, siapa sangka Su Zimo akan mati di medan perang surah? Apa katamu? Seorang murid akademi mengerutkan kening dan bertanya, kekuatan tempur kakak senior Su ada di 10 besar daftar surga, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Kau masih tidak percaya padaku. Lingmu mencibir, jika dia tidak mati, bagaimana dia bisa dihapus dari daftar surga dan semua jejak informasi tentang dia? Tianze dari sekte abadi terbang juga sedikit menganggup dan berkata, itu benar, selama Su Zimo masih hidup, bahkan jika dia kalah di medan perang surah, peringkatnya hanya akan turun perlahan. Langsung menghilang? Hanya ada satu kemungkinan, dia sudah mati. Wajah Yan Bingying agak pucat. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lingmu dan Tianze kemungkinan besar benar. Hahaha. Bai Hua Ferry dari kerajaan abadi Zisuan menutup mulutnya dan tertawa, lelucon apa, kakak senior musuh ini benar-benar hanya bantal bersulam, menyenangkan untuk dilihat tetapi tidak berguna. Dia baru saja masuk 10 besar daftar surga, bagaimana mungkin dia? Masih banyak murid akademi yang tidak mau mempercayainya. Dia pasti melakukan kesalahan. Tianze tersenyum dan berkata, baru saja, Suzimo tidak memberikan alasan apapun untuk berada di 10 besar, dia pasti membuat kesalahan dengan terburu-buru. Ayo pergi. Aku tidak menyangka Suzimo akademimu begitu lemah, dia hanya tinggal di medan perang surah selama 2 hari dan dia sudah mati. Baru saja, para murid akademi mengejek mereka, jadi murid asing ini mengambil kesempatan dan tidak menunjukkan belas kasihan. Rekan Taui Sian, kita benar-benar harus pergi sekarang. Tianze sedikit menggenggam tangannya dan berkata, Suzimo sudah mati, tidak ada gunanya kita tinggal di sini. Aku tidak akan melihatmu keluar. Yan bingging meludahkan dua kata dengan ekspresi dingin. Hei, lihat, kakak senior Su telah muncul di daftar surga lagi. Seruan lain datang dari kerumunan. Semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat. Di mana-di mana. Pada akhirnya. Mengapa dia berada di akhir daftar surga? Tidak peduli apa, dia masih ada di daftar surga, setidaknya dia tidak mati. Semua orang dari akademi merasa lega. Dia tidak mati. Tianze, Lingmu, dan yang lainnya mengerutkan kening. Bai Hua Ferry mencibir, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya itu membuktikan bahwa kita benar, Suzimo tidak cukup baik, dia hanya bisa berada di akhir daftar surga paling banyak. Apakah kamu pergi atau tidak? Yan Bingying agak tidak sabar dan mendesak. Tentu saja tidak. Lingmu mengangkat kepalanya dan berkata, kami akan menunggu di sini dan melihat peringkat apa yang bisa dicapai Suzimo pada akhirnya. Jika dia kembali hidup-hidup, kita harus menantangnya lagi. Bukan hanya akademikian kun, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari sekte besar dan kekuatan dari domain abadi awan ilahi juga memperhatikan pertempuran untuk segel dan pembaruan daftar surga. Perubahan besar dalam peringkat Suzimo di daftar surga juga menyebabkan banyak gelombang dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bahkan enam dewa sempurna dari istana awan ilahi tidak mengetahui situasi spesifik Suzimo di dasar danau, jadi mereka tidak bertindak gegabuh. Oleh karena itu, informasi Suzimo di daftar surga tidak berubah sama sekali. Beberapa orang sudah pergi ke Burning Sun Celestial Kingdom untuk mencari tahu. Pada saat yang sama, jauh di dasar danau di Medan Perang Sura, Suzimo akhirnya tiba di tujuannya mengikuti akal sehatnya. Setengah dari tulangnya tersingkap di lumpur di dasar danau. Mata Suzimo berbinar. Sumber darah jahat adalah setengah dari tulang ini. Tulang harimau putih. Bab 2507. Suzimo maju selangkah dan mengeluarkan potongan tulang putih ini. Tepi potongan tulang putih ini kasar dan bergerigi. Seharusnya hanya sepotong tulang harimau putih. Meski begitu, potongan tulang putih ini benar-benar terbuka, dan bahkan lebih tinggi dari tubuhnya. Itu mencekik dengan aura sengit. Sulit membayangkan betapa besar tubuh harimau putih itu pada puncaknya ketika tumbuh tulang seperti itu, dan betapa ganasnya itu. Potongan fragment tulang putih ini tertinggal di Medan Perang Sura ini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah di tulang putih tidak hilang, membentuk danau seperti itu. Suzimo mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut membelai permukaan tulang putih itu. Kemanapun ujung jarinya lewat, dia bisa merasakan beberapa tonjolan halus di permukaan tulang putih itu. Suzimo maju selangkah dan melihat ke atas. Permukaan tulang putih itu diukir dengan pola misterius, seperti semacam rune misterius. Itu adalah pekerjaan para dewa, seolah-olah itu dibuat oleh surga. Suzimo mengaktifkan esensinya dan menuangkannya ke dalam potongan tulang putih ini. Tanda di permukaan tulang putih tiba-tiba mekar dengan cemerlang. Segera setelah itu, rune ini tiba-tiba jatuh dan langsung melonjak ke ruang di antara alis Suzimo. Mereka adalah roh primordial Zimo yang terluka. Segera setelah itu, beberapa informasi aneh tiba-tiba muncul di ingatannya. Kitab suci teknik rahasia yang diberikan oleh jiwa suci macan putih awalnya tidak jelas dan sulit dipahami. Tetapi sekarang, melihat teknik rahasia ini lagi, Suzimo merasa tercerahkan dan tiba-tiba tercerahkan. Suzimo sangat gembira. Dia langsung memilih untuk duduk di tanah dan mulai mengolah teknik rahasia ini. Teknik rahasia keempat di Hell Suppressing Cauldron disebut White Tiger Course Beating. Itu juga satu-satunya gerakan membunuh di antara empat teknik rahasia yang tak tertandingi dalam serangan. Macan putih berada di barat dari empat binatang suci dan bertanggung jawab atas pembunuhan. Hanya nama teknik rahasia ini yang mengungkapkan aura pembunuh yang membuat jantung berdebar-debar. Menurut teknik rahasia, jika seseorang ingin mengolah White Tiger Course Beating, mereka harus terus-menerus memadatkan aura jahat mereka sendiri. Semakin kuat aura jahat, semakin besar kekuatan teknik rahasia ini. Jika aura jahat bisa berubah menjadi zat dan mencapai tingkat binatang suci macan putih, itu akan seperti harimau putih yang turun ke dunia, sangat mematikan. Dan Dano ini adalah tempat terbaik untuk mengolah teknik rahasia ini. Tanpa ragu, Su Zemo mengaktifkan teknik rahasianya dan melantunkan sutra di dalam hatinya, menarik darah iblis di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Begitu iblis darah memasuki tubuhnya, ekspresi Su Zemo berubah. Dia meludahkan seteguk darah dan tersedak seteguk air. Energi iblis darah di danau sudah menjadi nyata, mengembun menjadi air danau. Bahkan makhluk abadi sejati pun tidak bisa menahannya, harus segera mundur. Dan ketika Su Zemo menyerapki darah jahat ke dalam tubuhnya, itu secara alami menyebabkan kerusakan besar pada tubuh asli King Lian. Untungnya, dia mengolah teknik rahasia yang diwarisi dari White Tiger Secret Beast, jadi dia memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap ki darah White Tiger di sekitarnya. Permukaan tubuh Su Zemo dihancurkan oleh ki darah macan putih, dan bekas luka berdarah muncul di atasnya. Bahkan seteguk air danau yang baru saja diatelan berubah menjadi ki darah harimau putih yang menakutkan yang melonjak ke organ internalnya dan meledak dengan ledakan keras. Kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari tubuh asli King Lian beredar dengan marah, menyembuhkan luka internal dan eksternal tubuhnya. Tidak hanya itu, seolah-olah merasakan semacam bahaya, garis keturunan tubuh asli King Lian benar-benar beredar dengan sendirinya dan mulai melahap ki darah harimau putih. Perubahan di tubuhnya sangat mengejutkan Su Zemo. Penciptaan King Lian adalah unik di dunia dan memiliki garis keturunan yang kuat. Namun, itu masih tanaman. Di depan binatang suci macan putih, bahkan naga Phoenix harus sujud. Awalnya, Su Zemo berpikir bahwa garis keturunan penciptaan King Lian akan ditekan juga. Namun, dari kelihatannya, tubuh asli King Lian tampaknya tidak memiliki rasa takut sama sekali. Setelah diserang oleh ki darah harimau putih, ia mulai membalas dengan cepat. Setiap gumpalan darah macan putih mengandung kekuatan yang sangat besar. Bagaimanapun, kekuatan itu berasal dari tulang macan putih. Adapun tubuh asli King Lian, kekuatannya juga meningkat pesat setelah melahap ki darah harimau putih dan menyempurnakannya. Niat awal Su Zemo adalah untuk mengembangkan keterampilan mistik keempat. Namun, pada saat yang sama saat dia mengembangkan keterampilan mistik, tubuh asli King Lian juga menerima kekuatan yang sangat besar dan tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tentu saja, proses ini merupakan bentuk penghancuran dan penyiksaan bagi Su Zemo. Tubuh asli King Lian terus-menerus dicabik-cabik dan diperbaiki. Setiap kali diperbaiki, tubuh asli King Lian akan menjadi lebih kuat dan kecepatan memakan ki darah harimau putih meningkat. Awalnya, tubuh asli King Lian tidak bisa memurnikan terlalu banyak ki darah harimau putih dan hanya bisa melahap beberapa gumpalan. Seiring berjalannya waktu, tubuh asli King Lian menjadi lebih kuat dan bisa melahap lusinan atau bahkan ribuan gumpalan ki darah harimau putih. Stimulasi ki darah harimau putih pada tubuh asli King Lian malah benar-benar merangsang garis keturunan King Lian. Merasakan perubahan pada tubuh asli King Lian, Su Zemo sangat gembira saat dia menahan rasa sakit. Biasanya, tubuh asli King Lian perlu menyerap sejumlah besar sumber daya jika dia ingin meningkatkan tingkat kultifasinya. Bahkan jika dia memiliki cukup batu roh asal dan berkultifasi secara normal, dia akan membutuhkan setidaknya seribu tahun untuk mencapai keabadian surgawi tahap ketujuh. Tapi sekarang, kekuatan dalam ki darah harimau putih telah menggantikan batu roh asal dan bahkan lebih efektif daripada menyerap batu roh asal. Menurut kecepatan kultifasi ini, tubuh asli King Lian bahkan mungkin bisa menembus ke imortal surgawi tahap ketujuh dalam waktu satu bulan. Dari sudut pandang tertentu, apa yang disempurnakan oleh tubuh asli King Lian bukanlah ki darah harimau putih tetapi tulang harimau putih. Bagi Su Zemo, kesempatan ini praktis merupakan ciptaan yang datang mengetuk pintunya, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Ini juga menunjukkan bahwa setelah berkultifasi ke tahap keabadian surgawi, dia tidak bisa mengubur dirinya sendiri dalam pengasingan. Dia harus sering keluar dan berlatih untuk mendapatkan kesempatan bertemu secara kebetulan. Setelah melangkah ke tahap primordial surgawi, kecepatan kultifasi Su Zemo bahkan lebih cepat daripada saat ia berada di tahap abadi bumi. Ini karena dia telah mendapatkan pertemuan kebetulan yang besar ketika dia pergi berlatih beberapa kali. Secara alami, tidak ada yang tahu tentang situasinya di dasar danau. Bahkan enam dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi yang berada di Medan Perang Shuro tidak dapat mendeteksi dasar danau. Mereka berenam hanya bisa samar-samar merasakan fluktuasi kehidupan yang datang dari dasar danau, yang membuktikan bahwa Su Zemo masih hidup. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Di sebuah rumah di kota kuno, Si Eking Cheng dan yang lainnya sedang beristirahat di sini. Karena instruksi Su Zemo, mereka tidak pergi. Tapi setelah tiga hari, masih belum ada kabar tentang Su Zemo. Yang lain mulai berdiskusi secara rahasia. Meskipun Si Eking Cheng terlihat tenang, dia sedikit khawatir. Meskipun mereka juga memiliki daftar surga, itu tidak diperbarui secara real time, jadi mereka tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada daftar surga. Pada hari ini, Si Eking Cheng merasa semakin tidak nyaman. Dia mengumpulkan Celestial Immortal Yue Ying dan yang lainnya dan berkata, Saudara sebelum kembali selama lima hari. Mari kita bagi menjadi empat kelompok dan pergi mencarinya. Apakah kita menemukan petunjuk atau tidak, kita akan berkumpul di sini dalam satu hari. Celestial Immortal Yue Ying mengerutkan kening dan mengeluh, Du Ke, kota kuno ini terlalu besar, dan ada kabut berdarah di mana-mana. Mencari seseorang seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana jika dia telah meninggalkan kota? Mungkin juga dia sudah meninggalkan Medan Perang Shuro. Si Eking Cheng melambaikan tangannya dan menyela diskusi semua orang. Dia berkata dengan suara rendah, bahkan jika itu tidak mungkin, kita harus keluar dan mencarinya. Jangan lupa, karena Saudara Sukami bisa mencapai tempat ini dengan selamat. Haha. Pada saat itu, Tawa datang dari luar rumah. Saudara King Cheng, kamu tidak perlu mencari lagi. Aku bisa memberitahumu di mana Su Simo berada. Bab 2508 Di luar rumah, Lusinan Dewa Langit masuk. Si Eyan. Si Eking Cheng sedikit mengernyit. Pemimpin kelompok itu adalah monarkian, yang sangat dipikirkan oleh Burning Sun Immortal King. Di belakangnya adalah Immortal Sempurna berinkarnasi peringkat keempat, Lai Suan. Kamu tahu di mana kakak Su berada? Si Eking Cheng bertanya dengan suara rendah. Tentu saja. Ekspresi sombong melintas di wajah monarkian saat dia tersenyum. Kakak musuh dipaksa masuk ke danau darah jahat oleh Zong Fei Yu dan sudah mati. Ah! Ski Immortal Yue Ying dan yang lainnya tersentak kaget. Si Eking Cheng mengepalkan tinjunya tanpa sadar dan menggertakkan giginya. Itu tidak mungkin. Saudara Su memiliki jimat teleportasi. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa mundur dari medan Perang Shuro. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Raja Yan mencibir. Zong Fei Yu secara pribadi mengambil tindakan. Bagaimana mungkin Su Zimo, yang berada di peringkat 24 di Heaven Roll, melarikan diri. Ditambah lagi, saudara Lai melihatnya dengan matanya sendiri. Lai Suan menatap monarkian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah diam-diam setuju. Meskipun monarkian tidak hadir, dia sudah menceritakan semua yang telah terjadi. Su Zimo dipaksa masuk ke Blood Vian Lake bukanlah perbuatan Zong Fei Yu. Monarkian sangat menyadari hal ini, tapi dia sengaja mengatakannya. Niatnya adalah untuk mengalihkan kesalahan kepada Putri Yu Yan dan Zong Fei Yu. Lai Suan bisa melihat melalui niat Raja Yan, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Namun, dia juga tidak ingin berbohong, jadi dia tetap diam. Kakak Su, sudah mati. Mata Si Eking Cheng memerah. Dia menggelengkan kepalanya, masih tidak mau mempercayainya. Langit abadi Yue Ying menghela nafas. Zong Fei Yu adalah imortal sempurna yang bereinkarnasi dan peringkat ketiga di Heaven Roll. Jika dia mengambil tindakan, Su Zemo tidak akan memiliki kesempatan. Orang lain berkata, Su Zemo dan Zider Immortal Meng Yao memiliki dendam yang mendalam. Zong Fei Yu dan Meng Yao berasal dari sekte yang sama, jadi masuk akal jika dia akan mengambil tindakan terhadap Su Zemo. Raja Yan memiringkan kepalanya dan berkata, King Cheng, aku di sini untuk memberimu kesempatan. Apa maksudmu? Si Eking Cheng mengerutkan kening. Raja Yan berkata, bawahanmu, Su Zemo, telah dibunuh oleh Zong Fei Yu. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, kamu harus bergabung denganku. Lagi pula, aku memiliki saudara Lai untuk membantuku melawan Zong Fei Yu. Tentu saja, King Cheng, kamu tidak perlu berjuang untuk segel lagi. Jika Anda membantu saya mendapatkan segel Fajar Roh, akan ada posisi untuk Anda di bawah komando saya di masa depan. Si Eking Cheng sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Ekspresi sombong di wajah monarkian ketika dia menyebutkan kematian Su Zemo membuatnya merasa jijik. Sekarang, nada merendahkan duke Yan membuatnya merasa lebih bertentangan. Monarkian membuatnya terdengar bagus. Mereka berdua akan bekerja sama untuk membalaskan dendam Su Zemo. Namun pada kenyataannya, Raja Yan ingin dia tunduk. Adapun masalah saudara Su, saya secara alami akan mencari keadilan untuknya. Si Eking Cheng melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, adapun masalah bergandengan tangan, tidak perlu menyebutkannya lagi. Kamu bisa pergi. Mendengar ini, wajah monarkian langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Si Eking Cheng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa katamu? Si Eking Cheng memelototinya. Monarkian mencibir, aku memberimu wajah dengan memintamu untuk bergandengan tangan denganku. Kalau tidak, apakah menurutmu pelayan rendahan sepertimu layak bergandengan tangan denganku? Kata-kata itu sangat menusuk dan bahkan Lai Suan sedikit mengernyit. Darah Si Eking Cheng melonjak dan dia sangat marah. Melihat situasinya buruk, Celestial Immortal Mun Sado bergegas maju dan meraih Si Eking Cheng dengan erat, berbisik, Raja, tolong tenang. Jangan gegabuh. Kenapa kamu ingin melawanku? Monarkian mengangkat alisnya sedikit. Jika kamu berani menyentuhku, aku tidak keberatan melumpuhkanmu sekarang dan mengusirmu dari medan perang Shuroh. Si Eking Cheng sedikit terengah-engah dan kemarahan di matanya berangsur-angsur meredah. Hanya dengan menanggung apa yang tidak dapat ditanggung orang lain, seseorang dapat mencapai apa yang tidak dapat dicapai orang lain. Itu adalah kata-kata yang diucapkan ibunya kepadanya sebelum dia meninggal dan dia selalu mengingatnya. Jika bukan karena kesabaran itu, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Lai Suan menatap Si Eking Cheng dalam-dalam dan berpikir dalam hati, seberapa ambisius orang ini harus mampu menanggung penghinaan seperti itu. Baik dalam hal bakat, garis keturunan, atau status, Raja Yan lebih unggul dari Si Eking Cheng. Tapi menurut Lai Suan, Si Eking Cheng mungkin tidak kalah dengan monarki Yan di masa depan. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa Raja Cantik di hadapannya ini suatu hari nanti akan menonjol dari semua pewaris keluarga kerajaan lainnya. Sangat baik. Raja Yan menganggup puas ketika dia melihat kepala Si Eking Cheng yang menunduk, tidak berani menatap matanya. Dia melihat selusin Dewa Surgawi di belakang Si Eking Cheng dan berkata, Tuanmu tidak mau tunduk, jadi aku akan memberimu kesempatan. Silakan maju sekarang atau aku akan mengirimu keluar dari Medan Perang Syuro. Selusin Dewa Surgawi tanpa sadar menatap Si Eking Cheng. Si Eking Cheng tetap tanpa ekspresi dan diam. Dia sudah tahu bahwa Raja Yan datang untuk melahap anak buahnya untuk mengisi kembali Dewa Surgawi yang telah hilang. Raja Eking Cheng, aku minta maaf. Celestial Immortal Mun Sado adalah yang pertama melangkah maju. Burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bersarang. Enyah. Si Eking Cheng memotongnya bahkan tanpa memandangnya. Celestial Immortal Yue Ying mengangkat bahu dan berjalan menuju Monarkian. Sebelum dia mendekat, Celestial Immortal Mun Sado membungkuk. Saya sudah lama mendengar nama besar Monarkian, tapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengikuti Anda. Sekarang saya telah dikenali oleh Anda, saya adalah Mun Sado. Saya bersedia melayani Anda. Bagus-bagus-bagus. Raja Yan tertawa keras. Celestial Immortal Yue Ying adalah yang pertama melangkah maju. Segera setelah itu, sembilan orang lagi berdiri di sisi Monark Flame. Dalam sekejap mata, hanya ada enam orang yang tertinggal di belakang Si Eking Cheng. Heh, memang ada enam yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Petik 2. Raja Yan terkekeh. Anda. Baru saat itulah Si Eking Cheng berbalik dan melihat enam orang di sampingnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi menghentikan dirinya sendiri. Raja, ayo pergi. Celestial Immortal tahap ke-9 berkata, kami tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan spirit downsell. Betul sekali. Orang lain berkata, Raja, Anda menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan meninggalkan Anda. Tapi jika kita tetap tinggal, kita hanya akan mempermalukan diri kita sendiri. Si Eking Cheng ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum tatapannya menjadi tegas. Dia masih ingat apa yang dikatakan Su Zimo padanya sebelum dia pergi. Masih ada lebih dari 20 hari sampai segel itu diambil. Jika terjadi sesuatu padaku selama ini, jangan khawatir. Jangan menyerah sampai saat-saat terakhir. Pada saat itu, Si Eking Cheng tidak mengerti. Sekarang dia memikirkannya, Su Zimo sepertinya telah meramalkan bahwa sesuatu akan terjadi. Ada makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Terlebih lagi, Su Zimo telah memberitahunya dua kali untuk tidak menyerah sampai saat-saat terakhir. Si Eking Cheng berkata, Saudara-saudara, terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda. Hancurkan jimat teleportasi Anda dan tinggalkan tempat ini. Adapun saya, masih ada 20 hari lagi. Saya akan menunggu dan melihat. Bab 2509 Dari selusin orang yang dibawa Si Eking Cheng, siapa di antara mereka yang tidak menerima kebaikannya? Namun sekarang, ketika dia dalam kesulitan, hanya enam dewa surgawi ini yang mau mengikuti di sisinya. Monark Yan dan yang lainnya menyembunyikan niat jahat dan memelototi mereka, siap menyerang kapan saja. Si Eking Cheng tidak ingin melibatkan enam dewa surga dan menempatkan mereka dalam bahaya karena kegigihannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang duke. Bahkan jika dia tinggal di sini, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Paling-paling, dia akan menderita penghinaan. Namun, kehidupan enam dewa surga ini mungkin dalam bahaya. Pangeran Kerajaan Enam Dewa Surgawi memanggil dengan lembut. Ayo pergi. Si Eking Cheng pura-pura tersenyum riang dan berkata, Tunggu aku di istana dalam 20 hari. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, kita akan berkumpul bersama dan mabuk. Baik. Enam Dewa Surgawi setuju dengan keras. Jika mereka bersikeras untuk tinggal, mereka hanya akan diserang oleh Raja Yan dan yang lainnya. Enam Dewa Surgawi tidak ingin mengkhianati Si Eking Cheng, jadi satu-satunya pilihan mereka adalah pergi. Di bawah tatapan waspada Si Eking Cheng, enam Dewa Surgawi merobek jimat teleportasi mereka dan meninggalkan Medan Perang Shuro. Duke Yan mencibir, Si Eking Cheng, apa yang kamu lakukan di sini? Untuk membodohi diri sendiri. Mungkin dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk merebut spirit downsell. Begitu Celestial Immortal Yue Ying beralih sisi, dia segera mengubah penampilannya dan menginjak Si Eking Cheng untuk mengjilat monarkian. Bukan urusanmu apakah aku tinggal atau pergi. Nada bicara Si Eking Cheng dingin. Ayo. Raja Yan tersenyum. Saudaraku yang baik, apakah kamu masih belum yakin? Yue Ying, naik dan beri dia pelajaran untukku. Ini. Celestial Immortal Monsado ragu-ragu sejenak. Ada apa? Apakah kamu takut? Atau kamu merindukan tuanmu yang lama? Monarkian berbalik dan bertanya dengan mata menyipit. Tidak. Celestial Immortal Yue Ying bereaksi sangat cepat dan buru-buru menyangkalnya. Meskipun ada beberapa perlawanan di hatinya, dia juga jelas bahwa masalah ini adalah bukti kesetiaannya. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar mendapatkan kepercayaan dan bantuan monarkian. Celestial Immortal Yue Ying mengambil keputusan dan berjalan menuju Si Eking Cheng. Beraninya kau. Si Eking Cheng menatap dingin pada Celestial Immortal Yue Ying. Bagaimanapun, dia adalah raja prefektur dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Sekarang dia marah, dia juga memancarkan keagungan klan kekaisaran yang menyebabkan hati orang-orang berdebar. Meskipun basis budidaya Celestial Immortal Yue Ying lebih tinggi dari Si Eking Cheng, dia pernah mengikuti Si Eking Cheng. Selanjutnya, Si Eking Cheng pernah menyelamatkan hidupnya. Sekarang setelah Si Eking Cheng memelototinya, dia merasa sedikit bersalah dan tidak bergerak. Jangan takut. Monark Yan tersenyum saat dia menghasut, jangan bunuh dia. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Terima kasih, Duke Yan. Ketika Celestial Immortal Yue Ying mendengar ini, dia merasa jauh lebih yakin. Si Eking Cheng memarahi, anjing yang tidak tahu berterima kasih, seharusnya aku tidak menyelamatkanmu saat itu. Saat menyebutkan masalah ini, wajah Celestial Immortal Yue Ying memerah. Dia merasa sangat malu, dan kebencian muncul di hatinya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Si Eking Cheng sambil mengutuk, siapa yang butuh bantuanmu? Pikirkan urusanmu sendiri. Sebelum telapak tangan Celestial Immortal Yue Ying mendarat di wajah Si Eking Cheng, pergelangan tangannya dicengkram oleh tangan tebal dan berat lainnya, seperti lingkaran besi. Lengan Celestial Immortal Yue Ying tidak bisa bergerak. Sebaliknya, gelombang panas yang mengerikan dipancarkan dari telapak tangan pihak lain, seolah-olah itu bisa membakar lengannya menjadi abu. Kebohongan Taois, kamu. Celestial Immortal Yue Ying berbalik dan mau tak mau terlihat ketakutan saat melihat orang itu. Orang yang menghentikan Celestial Immortal Yue Ying adalah Lai Suan, yang berdiri di samping monarkian. Saudara Lai, apa artinya ini? Raja Yan sedikit mengernyit. Lai Suan berbalik dan berkata dengan suara rendah, bagaimanapun, Si Eking Cheng memiliki garis keturunan Raja Abadi Matahari berkobar. Diganggu oleh orang luar adalah aib bagi keluarga kerajaan. Selanjutnya, dia hanya satu orang dan tidak berpengaruh pada kita untuk merebut segel. Tidak perlu membunuhnya. Raja Yan sedikit tidak senang. Namun, Lai Suan adalah immortal sempurna yang bereinkarnasi dan tidak mudah untuk membuatnya berdiri di sisinya. Monarkian harus memberi Lai Suan wajah. Baik. Raja Yan melambaikan tangannya. Aku akan mendengarkan broter Lai dan tidak menurunkan diriku ke levelmu. Ayo pergi. Dengan itu, Raja Yan memimpin kelompok pembudidaya dan pergi. Lai Suan melepaskan. Ekspresi Celestial Immortal Yue Ying sedih saat dia buru-buru menarik pergelangan tangannya keluar. Hanya dalam waktu singkat, lapisan bekas luka bakar muncul di pergelangan tangannya dan dia tidak bisa merasakan seluruh telapak tangannya. Meskipun dia telah menderita kerugian besar, Celestial Immortal Yue Ying tidak berani mengeluh. Dia menahan rasa sakit dan melarikan diri dari tempat itu tanpa melihat ke belakang. Lai Suan berbalik dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Terima kasih. Suara Xie Qing Cheng datang dari belakangnya saat dia berjalan ke pintu masuk rumah. Lai Suan berhenti dan melirik ke samping. Suzy Moe yang kamu temukan memang jatuh ke danau, tetapi pada saat itu, enam dari sepuluh besar yang diprediksi di Heaven Roll masih ada di sana. Lebih tepatnya, dia bertarung satu lawan enam dan jatuh ke Blut Vian Lei. Mendengar ini, Xie Qing Cheng tidak lagi ragu. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa enam dari sepuluh besar yang diprediksi di Heaven Roll akan bergabung untuk berurusan dengan Suzy Moe. Dia sangat kuat. Nada bicara Lai Suan sepertinya mengandung sedikit kekaguman dan rasa kasihan. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan. Jika saya melawannya sendirian, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Setelah mengatakan ini, Lai Suan meninggalkan tempat itu dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah semua orang pergi, Xie Qing Cheng duduk di tanah dengan sedih. Sekarang, dia sendirian. Dia tidak punya apa-apa, dan dia tersesat dan tak berdaya. Bahkan jika dia masih bisa berpegang pada keyakinannya, apa lagi yang bisa dia lakukan dalam menghadapi situasi seperti itu? Apakah dia masih pergi ke pertempuran perebutan segel dalam 20 hari? Dia hanya Celestial Immortal tahap ke-7, bagaimana dia bisa bersaing dengan dukes lainnya? Waktu sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari terakhir ini, tujuh duke yang tersisa di medan perang Shuro memimpin tim masing-masing ke danau di pusat kota kuno, menunggu saat terakhir tiba. Ketika jembatan dunia lain tiba, itu berarti bahwa pertempuran paling penting dan paling intens dari pertempuran perebutan segel telah resmi dimulai. Di langit di atas kota kuno, enam dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi menjadi bersemangat. Pertempuran berikutnya akan menentukan peringkat yang diprediksi dari Gunung Daftar Surga. Hem. Divine Rainbow berseru dengan lembut. Sepertinya ada tim lain yang belum datang. Ini Xie King Cheng. Dia satu-satunya yang tersisa di timnya. Kurasa dia sudah menyerah, Gadze menjelaskan. Coba tebak, siapa yang akan mendapatkan Spirit Down Seal pada akhirnya? Gad Cloud tidak menunggu yang lain untuk menjawab dan berkata, saya pikir itu akan menjadi Putri Yu Yan. Dia mendapat bantuan Zhong Fei Yu, jadi peluangnya tinggi. Divine Win menganalisis, sejauh ini, tim Du Ke Yan memiliki orang terbanyak setelah menelan 10 Xie King Cheng. Ada lebih dari 60 dari mereka. Dengan bantuan Lai Suan, kekuatan keseluruhan Du Ke Yan berada di atas tim Putri Yu Yan. Peluangnya untuk menang tidak kecil. Divine Flame berkata, sebenarnya, perebutan segel tidak bergantung pada kekuatan keseluruhan tim, tetapi tim mana yang dapat menjamin bahwa Du Ke mereka akan mendapatkan Spirit Down Seal terlebih dahulu. Itu menambahkan variabel yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pertempuran perebutan segel. Du Ke Ming Jiong mendapat bantuan Song Che, Du Ke Feng mendapat bantuan Sky Immortal Luo Yang, Du Ke Yu mendapat bantuan Yue Hai, dan ada juga Du Ke Sky Phoenix yang kuat. Mereka semua memiliki kesempatan. Derek Surgawi, tebak siapa itu? Mereka berlima menoleh untuk melihat Divine Cranberry yang telah diam selama beberapa hari terakhir. Aku tidak tahu. Divine Cranberry menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan bingung. Matanya masih tertuju pada danau di bawah, seolah sedang mengantisipasi sesuatu. Tiba-tiba, ekspresi Divine Cranberry berubah. Bab 2510. Cepat, lihat. Ferry Cran disegarkan saat dia menunjuk ke Blut Malevolent Lake dan berseru. Apa? Lima dewa sempurna lainnya berbalik dan tatapan mereka membeku saat ekspresi mereka berubah. Danau berwarna darah di pusat kota kuno tampaknya tertarik oleh kekuatan misterius saat berputar perlahan, membentuk pusaran raksasa. Enam dewa sempurna memfokuskan pandangan mereka dan melihat ke bawah dari atas. Di tengah pusaran raksasa, sesosok terlihat samar-samar duduk di dasar danau. Itu Suzimo. Enam dewa sempurna telah lama mengetahui bahwa Suzimo tidak mati dan tidak terkejut. Apa yang benar-benar mengejutkan ke enam dewa sempurna adalah bahwa Suzimo tidak hanya terluka setelah tinggal di Blut Malevolent Lake selama hampir sebulan dengan kesadaran rohnya, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia, sepertinya dia akan menerobos. Surga, kesempatan macam apa yang dia dapatkan di dasar danau untuk berkultivasi ke tingkat ini dalam waktu kurang dari 30 hari? Apakah dia akan menerobos ke level 7 Celestial Immortal? Terobosan anak itu benar-benar menyebabkan keributan besar dan memicu seluruh Blut Malevolent Lake. Wajah enam dewa sempurna dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak akan percaya jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi. Fairy Crane adalah orang pertama yang tersadar dari pingsannya dan menerima kenyataan. Bibirnya melengkung membentuk senyuman saat dia berkata dengan lembut, pertempuran merebut segel ini sepertinya akan menjadi menarik lagi. Sebelumnya, kalian memintaku untuk menebak siapa yang akan mendapatkan Spirit Down Cell. Sekarang, aku sudah punya pilihan. Saat dia mengatakan itu, aura Suzimo meroket di kedalaman danau, dia telah menembus semacam penghalang. Tingkat tujuh Celestial Immortal. Dalam waktu kurang dari 30 hari, Suzimo telah mengembangkan alam kultivasi di alam asal surgawi. Bahkan dengan pengetahuan tentang enam dewa sempurna, kecepatan kultivasi itu sangat mengejutkan. Saat itu, sosok di dasar danau tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah enam dewa sempurna, seolah-olah dia bisa melihat melalui kabut darah yang tebal. Setelah sedikit jeda, sosok itu menarik kembali pandangannya dan terus mengatur pernafasannya, menyerapki esensi langit dan bumi di sekitarnya untuk menstabilkan ranah kultivasinya. Ini, enam dewa sempurna bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Dia sepertinya telah melirik kita sebelumnya. Sen Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan dan tidak percaya di matanya. Mungkinkah dia menemukan kita? Lima lainnya juga tidak percaya dan sama-sama bingung. Bagaimana ini mungkin? Sebagai dewa sejati yang kuat, mereka bersembunyi di kedalaman kabut darah di medan Perang Shuro. Tubuh mereka berada di ketinggian tertinggi, jauh di luar jangkauan deteksi divine sense dewa surga. Su Zimo hanyalah surga abadi tahap ketujuh. Bagaimana dia bisa merasakan lokasi mereka? Setelah beberapa saat, Dewa Bango Peri terbatuk ringan dan mengingatkan, Sen Hong, sudah waktunya untuk mengeluarkan prediksi gulungan surga dan mengubah posisinya. Ah, ya, ya. Sen Hong tercerahkan. Dia buru-buru membuka peringkat surgawi dan memadatkan energi vitalnya di ujung jarinya. Namun, dia tidak bergerak dan bertanya, berapa peringkat saya sekarang? Tempat ke-10 jelas tidak cocok. Itu benar. Ketika dia adalah Dewa Surgawi tingkat 6, dia sudah berada di peringkat ke-10. Sekarang dia adalah Dewa Surgawi tingkat 7. Jangan memberinya peringkat terlalu tinggi. Saya menyarankan agar kita menunggu dan melihat apa yang dia miliki. Peringkat ke-7. Ketujuh baik-baik saja. Ayo lakukan ini sekarang. Setelah putaran diskusi, enam Dewa Sejati memutuskan untuk menaikkan Su Zimo dari bawah peringkat surgawi yang diprediksi ke tempat ke-7 dalam 10 besar peringkat surgawi, mendorong Dewa Surgawi Yuehai, yang awalnya ke-7, ke-8 tempat. Keributan yang datang dari Blood Malevolent Lake menarik perhatian tujuh tim juga. Namun, kesadaran roh mereka jauh lebih rendah daripada para ahli imortal yang sempurna. Secara alami, mereka tidak dapat mendeteksi dasar danau atau mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Saya mendapatkannya. Saat itu, sebuah pikiran melintas di benak duke of Star Flame. Menilai dari keributan itu, itu seharusnya pertanda bahwa jembatan Paramita akan segera muncul. Banyak pembudidaya menyadari. Duke Yan mencibir dan melengkungkan bibirnya. Aku tidak perlu kamu mengatakan itu padaku. Sudah jelas. Ekspresi duke of Star Flame berubah jelek ketika dia dibantah. Dibandingkan dengan enam tim lainnya, dia adalah yang terlemah. Ketika mereka tiba di kota kuno, hanya ada 14 orang yang tersisa. Selain itu, tidak ada ahli surgawi immortal tingkat atas di tim. Hanya ada dua dewa surgawi tingkat sembilan yang berperingkat lebih rendah di Heaven Roll. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Zhong Feiyu dan yang lainnya. Duke of Star Flame terkekeh, tidak berani membalas. Saat itu, cahaya kemasan menyebar dari satu-satunya pulau di tengah danau Blut Malevolent dan perlahan bergerak ke arah mereka. Jembatan Paramita telah tiba. Haha, tebakanku benar. Duke of Star Flame tertawa terbahak-bahak. Jembatan Paramita membentang di seberang Danau Blut Malevolent. Namun, itu agak sempit dan sepertinya hanya bisa memungkinkan dua hingga tiga orang untuk menyeberang berdampingan. Hampir dapat diduga bahwa pertempuran sengit akan meletus di jembatan Paramita. Menyeberangi jembatan Paramita hanyalah langkah pertama. Begitu mereka mencapai pulau tunggal, akan ada pertempuran sengit antara Duke of Star Flame. Tidak diketahui siapa yang bisa mendapatkan segel Fajar Roh. Ada ledakan keras. Jembatan Paramita sudah ada di pantai. Namun, tujuh tim waspada satu sama lain dan tidak ada dari mereka yang melakukan gerakan sembrono. Banyak pembudidaya gelisah, pertempuran besar bisa pecah dengan gerakan sekecil apapun. Saat itu, sosok tunggal berjalan dari jauh dengan langkah kaki tegas. Di bawah tatapan waspada semua orang, dia berjalan menuju jembatan Paramita. Ratusan pembudidaya memiliki ekspresi tertegun. Setelah mengenali orang itu, beberapa Duke of Star Flame tidak bisa tidak mengutuk dengan perasaan yang sangat tidak masuk akal. Hahaha. Duke of Star Flame tertawa terbahak-bahak. Sie King Cheng, kamu sendirian dan kamu ingin mendapatkan spirit downsell. Apakah Anda sedang melamun? Serangkaian tawa terdengar dari kerumunan. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi pada Sie King Cheng. Di mata mereka, Sie King Cheng saat ini sangat menyedihkan dan menggelikan, seperti anjing liar yang keras kepala. Tak satu pun dari mereka yang bergerak. Itu karena Sie King Cheng adalah dewa surgawi level 7. Bagi mereka, dia tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Bahkan tanpa bantuan orang lain, Duke of Star Flame manapun dapat menginjak-injaknya. Sie King Cheng mengabaikan ejekan orang banyak dan mencengkram tinjunya dengan erat, berjalan menuju jembatan Paramita selangkah demi selangkah. Dia ingin mendapatkan segel Fajar Roh. Dia ingin menjadi seorang duke yang menguasai suatu wilayah dan membersihkan nama ibunya dan dirinya sendiri. Dia tidak mau menyerah sampai saat-saat terakhir. Sama seperti itu, di bawah tatapan waspada semua orang, Sie King Cheng tiba di tepi danau darah jahat dan hanya selangkah lagi dari jembatan Paramita. Berlutut. Celestial Immortal Yue Ying Jeli. Ketika dia melihat ekspresi tidak senang Duke Yan, dia segera menyerbu ke depan dan mengangkat kakinya untuk menendangnya. Sie King Cheng hendak melawan ketika kesadaran roh kuat yang tak terhitung jumlahnya turun dan menekannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Berdebar. Sie King Cheng terlempar ke tanah oleh tendangan Celestial Immortal Yue Ying. Kesadaran roh yang kuat belum menghilang. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Mata Sie King Cheng memerah saat dia melihat jembatan emas dan satu-satunya pulau di ujung jembatan. Tatapannya tegas saat dia merangkak maju sedikit demi sedikit. Sie King Cheng, Duke Yan memberimu kesempatan. Beraninya kamu mencoba merebut segel. Petik 2 Celestial Immortal Yue Ying melangkah maju dan menginjak punggung Sie King Cheng. Dia mendengus. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan melangkah ke jembatan paramita di bawah kakiku. Yue Ying dulu berada di sisi Sie King Cheng, tapi sekarang dia menginjak Sie King Cheng. Semua orang bersorak dan mencemoh saat mereka menonton pertunjukan. Kamu mencari kematian. Pada saat itu, suara dingin dan seram datang dari blood malevolen lake. Terima kasih. Terima kasih.